Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Salam berbahagia dan sehat selalu Untuk semua teman-teman Bymasby Channel Kali ini saya mau sharing informasi Ke teman-teman semua ya Suasana di Sekitar kapal feri Dan kali ini kita mau Melakukan penyebrangan dari pelabuhan Gilimanuk kembali ke Pelabuhan Banyuwangi Ini kita akan coba review Dan kita akan lihat Apa saja sih yang ada di Dalam kapal Feri ini, jadi memang kapal Feri ini tidak terlalu besar Tapi fasilitasnya cukup lengkap Dan kali ini saya ada di Lantai 3 ya Jadi di paling bawah itu ada Untuk mobil, kemudian di Tengah itu untuk penumpang Dan di atas juga untuk penumpang Di sini ada juga Ruang VIP Di sini ruangnya ber AC Dan Ada sofanya juga Tapi kebetulan Masih kosong Karena memang masih Menunggu penumpang Yang naik ke kapal Feri ini Ini kondisinya sudah Malam ya Ini sekitar jam 8 malam Jadi kalau kita lihat Suasana di sekitar itu Lautnya sudah tidak terlihat Pemandangan yang indah Tetapi Lebih banyak ke lampu-lampu Yang ada di sekitarnya Nah Di sebelah ruang VIP Ternyata ada satu ruang lagi Yang lebih spesial ya Sofanya lebih bagus Ruangannya lebih bagus Tapi ini pintunya Dikunci Jadi mungkin Ini ruangan khusus Untuk tamu-tamu spesial Dengan harga tentunya Lebih spesial juga Kalau untuk harga penumpang Biasa itu 8.500 rupiah saja Untuk penyeberangan Dari Gilimanuk Bali Ke Pelabuan Ketapang Di Banyuwangi Nah mungkin untuk yang VVIP Ruangan yang spesial itu Harganya beda Atau itu ruangan Yang dipersiapkan khusus Untuk pemilik kapal Karena biasanya Kapal-kapal seperti ini Juga disewakan khusus Nah kita akan coba Lihat di sisi lainnya Nah untuk pengamanan Di sekitar Kapal ini Terpasang beberapa pelampung ya Yang ini dijadikan cadangan Apabila terjadi Sesuatu yang Tidak diinginkan Jadi bisa digunakan Oleh para penumpang Untuk berenang di Laut Nah kita akan coba Turun ke bawah Karena di atas Tapi kalau di bawah Lebih rame Kita lihat ya Tapi selain pelampung Di atas tadi juga Tersedia beberapa skoci Nah di bawah Ternyata bener ya Lebih rame Lebih banyak penumpang Yang berada di sini Di sini juga Ada ruang spesial Itu ruang khusus Dan ruang berasai Kita akan lihat Seperti apa Di bagian dalamnya Di sekitarnya juga Disediakan meja Dan kursi Yang bisa digunakan Oleh penumpang Untuk menikmati Perjalanan Nah udaranya Berhembus Cukup besar ya Karena memang ini Berbatasan langsung Dengan laut ya Jadi kita Harus Memakai pakaian panjang Atau jaket Kalau pengen aman Kalau enggak Bisa bisa masuk angin Karena udaranya Besar Oke kita akan Menuju ke ruangan Yang tadi ada AC nya itu Kita akan lihat Seperti apa Di dalamnya Nah ini dia Kita akan masuk ya Ini kalau kita naik Ke tempat yang tadi Di sini juga Tersedia toilet Dan di ruangan ini Ada ruangan berasai juga Jadi dilarang Krokok di dalam sini Wah ternyata Di sini Ada semacam Panggung kecil Untuk live music Atau untuk hiburannya Nah ini di sekitarnya Ada foto-foto Dari pemilik kapal ini Di sini Kursinya Biasa Tapi Suasananya Asik ya Karena Ada musik-musik Dan juga Banyak penumpang Yang Ternyata mereka Lebih nyaman Berada di sini Dan di sekitar Kanan kirinya Itu ada juga Yang berjualan Ini nama kapalnya Oke ada tv-nya juga Jadi kita bisa Sambil Menikmati Hiburan Di sini Nah ini Di pojok Ada penjualan makanan Dan minuman Sembilan Sembilan aja sih ya Gak ada makanan berat Oke kita lanjut Sisi yang lain Di sini juga tersedia Untuk musola Jadi kalau penumpang Yang akan melaksanakan sholat Juga disediakan tempat sholat Tapi memang tidak terlalu Paling kuat Antara 2-3 orang Bisa terlihat Skorci-skorci Ada di bagian pinggir-pinggirnya Jalanan dari Pelabuhan Kilimanuk Ke Pelabuhan Ketapang Di Banyuwangi Ditempu kurang lebih 40 menit Sampai dengan 1 jam Ini tergantung Dari kondisi ombak Kalau tidak terlalu Deras ombaknya Biasanya bisa lebih cepat Karena penyebrangan Bisa langsung Lurus Tetapi Biasanya Kalau ombaknya besar Dia akan Melingkar Untuk mencari Jalur yang Lebih aman Nah saat ini Kita sudah sampai Di Pelabuhan Ketapang Dan ya Teman-teman lihat Ini adalah Prosesi Untuk Keluar Mobil-mobil Yang ada Di Bagian Bawah Ini adalah Untuk Penyambungan Jalur Dari Kapal Ke Pelabuhan Nanti Mobil-mobilnya Akan Melewati Jalur Ini Kapalnya Memang Tidak terlalu Besar Jadi Untuk Mobilnya Kurang lebih Ada Mobil yang Keluar 21 20 Sampai 30 Mobil saja Al-Fatihah Al-Fatihah setelah dirasa aman maka mobil akan keluar satu per satu bergantian melewati jalur yang sudah disediakan begitu juga dengan penumpang yang lain baik itu dengan kendaraan bermotor atau dengan berjalan kaki juga akan melewati jalur ini tapi untuk berjalan kaki itu ada di bagian pinggir jadi kanan atau di kiri sudah disediakan khusus untuk berjalan kaki oke kita akan langsung turun dan kembali ke pelabuhan ketapang di Banyuwangi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya yang akan mereview perjalanan yang menarik dan juga kuliner yang tentunya bisa memberikan informasi kepada teman-teman sekalian jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah warna merah dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Paymas Pay Channel sub indo by broth3rmax